Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Sebelum saya mulai Menjelaskan tentang Keuangan mahasiswa Perkenalkan nama saya Ahmad Sururi Afif Saya bertugas sebagai Kepala Biru Keuangan Mahasiswa Sekaligus Kepala Biru Keuangan YASAN Gedung Tempat saya bekerja di lantai 2 Gedung YASAN Sedangkan secara operasional PKS ada di lantai 1 gedung utama Di wing sebelah kanan Baik saya akan menjelaskan Sedikit tentang Tata cara Keuangan mahasiswa Yang dilakukan untuk mahasiswa Baik program reguler maupun Program non-reguler Atau paralel Untuk tahun akademik 2020-2021 Skema pembayaran mahasiswa Untuk yang reguler Itu diangsur Sebanyak 3 kali Di setiap semesternya Biasanya komposisinya 50% 25% 25% Sedangkan untuk Skema pembayaran mahasiswa Non-reguler Itu kita bagi menjadi 6 Angsuran Yang akan dibayarkan Setiap bulan Ya Periode pembayaran itu ada Ganjil Yang dilakukan di bulan September sampai dengan Februari Dan juga Untuk semester genap Itu di bulan Maret Sampai dengan Agustus Pembayaran untuk yang skema Non-reguler Atau paralel Itu dibayar selama 6 bulan Yang akan dibayarkan Setiap tanggal 1 Sampai dengan tanggal 10 Jika Anda Melewati tanggal Tanggal pembayaran tersebut Untuk mahasiswa paralel Atau non-reguler Dikenakan denda Sebesar 5% Dari jumlah yang Wajib dibayar Di bulan itu Sedangkan kita juga Untuk Saran pembayaran Kita Menggunakan beberapa Bank persepsi Untuk mendukung Pembayaran uang kuliah Yang pertama Bank BRI Ya Yang kedua Bank BNI Konvensional Dan juga yang ketiga Bank BNI Sariah Yang keempat Bank Mandiri Dan yang terakhir Bank Bukopin Ya Tata cara pembayaran BNI Sariah Secara lengkap Dapat diakses Melalui www.esaunggul.ac.id Di informasi Mahasiswa 2 Yang pertama Tata cara pembayaran Dengan menggunakan Finpay Ya Langkah pertama Jika kita ingin Menggunakan Finpay Untuk pembayaran Langkah pertama Yang pertama Generate dulu Kode virtual account Di si akat Anda Jadi Anda akan Masuk ke si akat Anda Lalu Langkah pertama Yang dilakukan Ketika mau membayar Lakukan Generate Kode virtual account Ya Langkahnya adalah Masuk ke Si akat S.esaunggul.ac.id Masukkan username Dan password Masing-masing Ya Password Anda semua Katakan Saya NIM saya 2020 0101 198 Kode Saya Sekian Masukkan itu dulu Ya Ketika masuk si akat Masukkan username Dan kode password Masing-masing Setelah itu Silakan Pilih SIM akademik Mahasiswa Yang ketiga Step berikutnya Pilih Registrasi Semester Klik Pembayaran Uang Kuliah Via Finpay Ya Jangan lupa Tahap ketiga Pilih Registrasi Semester Klik Pembayaran Uang Kuliah Via Finpay Tahapan yang keempat Pilih tagihan Dan metode Pembayaran Virtual account Baik Menggunakan Virtual account BRI BNI BNI S.A. Atau Finpay Melalui Alphamart Pegadaian Atau Kantor Post Setelah itu Tahapan yang kelima Adalah Klik Bayar Maka akan keluar Kode Pembayaran Atau Kode Virtual account Yang akan Digunakan Sebagai Dasar Untuk Membayar Uang Kuliah Kita Langkah Kedua Setelah Mendapatkan Kode Virtual account Apabila Kita datang Ke ATM BRI Seperti Biasa Pilih Menu Pembayaran Lalu Pilih Menu Lainnya Pilih Menu Briva Lalu Masukkan Nomor Virtual account Yang Dapat Tadi Yang telah Kita Create Sebelumnya Pilih Benar Akan Konfirmasi Konfirmasi Permintaan Pilih Ya Untuk Lanjutkan Pembayaran Lalu Ketika Sudah Memilih Melanjutkan Ya Pembayaran Transaksi Akan Sukses Silahkan Anda Mengecek Siakat Anda Jadi Akan Kelihatan Bahwa Anda Sudah Melakukan Pembayaran Dan Pembayaran Secara Langsung Masuk Hari Itu Juga Detik Itu Juga Akan Masuk Ke Rekening Siakat Kita Dapat Mengetahui Apakah Kita Sudah Membayar Atau Belum Yang Kedua Dengan ATM BNI Hampir Sama Pilih Menu Lainnya Pilih Menu Transfer Lalu Pilih Menu Dari Rekening Tabungan Pilih Rekening BNI Masukkan Nomor Virtual Yang Didapat Pada Kolom Rekening Tujuan Tadi Yang Dicitak Pertama Kali Kita Cetak Virtual Account Lalu Masukkan Nominal Yang Harus Dibayarkan Pilih Untuk Melanjutkan Pembayaran Setelah Sukses Cek Di Siakat Anda Kalau Belum Masuk Silahkan Anda Menghubungi Biro Keuangan Mahasiswa Untuk ATM Bank Lain Pilih Menu Transfer Menu Antar Bank Masukkan Kode Bank BRI Atau Bank BNI Atau Bank Bukopin Atau Bank BNI Sariah Sesuai Dengan Nomor Virtual Yang Dibuat Masukkan Nomor Virtual Account Setelah Kode Bank Baru Kita Masukkan Kode Virtual Account Yang Didapat Tadi Pada Saat Kita Login Siakat Untuk Meng-create Virtual Account Jangan Lupa Virtual Account Ini Ada Masanya Kade Luarsa Jadi Kalau Anda Tidak Berhasil Membayar Di ATM Maupun Di Login Anda Harus Mengulang Proses Create Virtual Account Baru Lalu Pilih Untuk Lanjut Pembayaran Ketika Sudah Sukses Maka Silahkan Anda Mengecek Siakat Apakah Sudah Masuk Atau Belum Jika Sudah Masuk Anda Berarti Sudah Melakukan Pembayaran Dan silahkan Melakukan Registrasi Ulang Untuk Di Alphamart Atau Di Pegadaian Atau Kantor Post Catat 12 Digit Nomor Yang Anda Buat Tadi Pada Saat Di Awal Menggunakan Siakat Anda Lalu Datangi Gerai Alphamart Pegadaian Atau Kantor Post Terdekat Beritahukan Kepada Petugas Kasir Bahwa Anda Ingin Melakukan Pembayaran Dengan Kode Ini Nanti Akan Dilayani Ketika Sukses Ketika Sudah Dikeluarkan Struk Oleh Kasir Maka Dianggap Anda Sudah Membayar Dan Silahkan Anda Langsung Mengecek Risi akad Jika Ada Masalah Belum Masuk Maka Silahkan Anda Menghubungi Biro Keangan Mahasiswa Lalu Yang Kedua Cara Pembayaran Via Virtual Code BNI Sari A Langkah Pertama Generate Code Virtual Account Si akad Lalu Step Berikutnya Masuk Si akad Seperti Biasa Masuk Si akad Untuk Kita Melanjutkan Atau Mengawali Proses Pembuatan Virtual Account Setelah Masuk Si akad Masukkan Surname Dan password Masing-masing Lalu Seperti Tadi Pilih Si pengakademik Mahasiswa Pilih Data Virtual Account Bukan Finpay Virtual Account Lalu Pilih Bayar Tagihan Pilih Jenis Tagihan Kalau 01 Untuk Pembayaran Formulir 02 Untuk Pembayaran SPP 03 Untuk Pembayaran Semester 04 Untuk Pembayaran Wisuda Dan Untuk Kode 05 Untuk Pembayaran Lain-lain Seperti Kita Pembayar Cuti Dan Pembayaran Yang Tidak Ada Di Kode 4 Ini Maka Dimasukkan Kedalam Kode 05 Atau Kode Lain-lain Maka Ketika Anda Memilih Itu Akan Muncul Tagihan Lalu Klik Proses Start Saksi Maka Akan Keluar Kode Pembayaran Dalam Bentuk Nomor-nomor Virtual Account Sama 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 Seperti Tadi Dengan FinPay Langkah Kedua Setelah Kita Meng-click Virtual Account Maka Proses Selanjutnya Melakukan Pembayaran Silahkan Anda Datangi ATM BNI Atau BNI Sariah Yang pertama Kalau kita Menggunakan ATM BNI Atau BNI Sariah Pilih Menu Transfer Masukkan Langsung Kode UVA Lalu Masukkan Jumlah Yang akan Ditransfer Lalu Pencet OK Setelah Itu Akan Keluar Stroke Nah Anda Ketika Sudah Keluar Stroke Dianggap Sudah Membayar Dan Sudah Melakukan Pembayaran Silahkan Anda Langsung Mengecek Kedalam Siakat Anda Jika Ada Masalah Silahkan Menghubungi Biro Keuangan Mahasiswa Yang Kedua Proses Periode Code Ini Juga Bisa Dibayar Dengan ATM Non BNI Atau BNI Sariah Pertama Kalau kita Menggunakan ATM Maka Pertama Yang Lakukan Masukkan Kode BNI Di ATM Tersebut BNI Sariah Itu Kode 427 Sedangkan Untuk BNI Konvensional 009 Ditambah Dengan Kode VA Yang Anda Tadi Create Lalu Masukkan Jumlah Yang Transfer Lalu Pencet Oke Ketika Sudah Keluar Stroke Maka Dianggap Anda Sudah Membayar Sekali Lagi Apabila Ada Masalah Dalam Pembayaran Kamu Sudah Merasa Membayar Dan Sudah Keluar Stroke Tapi Belum Masuk Di Bersiakat Kamu Silahkan Melaporkan Ke Biro Keuangan Mahasiswa Catatan Pembayaran 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 Dilakukan Sesuai Informasi Yang Muncul Setelah Melakukan Langkah Pertama Jadi Perhatikan Langkah Langkah Yang Berikutnya Cara yang Ketiga Adalah Yang Pertama Dengan Finpay Kedua Dengan Virtual Account BNI BNI Sariah Yang Ketiga Melalui Host To Host Pembayaran Host To Host Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan ATM Dan Dimensin ATM BRI Mandiri Dan Bukopin Jadi Anda Ada Tiga Bank Yang Dapat Menggunakan Host To Host Yang Pertama Anda Lakukan Datang KTM BRI Pilih Pilih Menu Formulir 01 Apakah Anda Membayar SPP 02 Apakah Anda Membayar Uang Kuliah Semester 03 Apakah Anda Membayar Bisuda 04 Atau Anda Membayar Lain-lainnya Selain 4 Tersebut Lalu Ditambah NIM Klik OK Maka Akan Muncul Nama NIM Tagihan Ketika Sudah Benar Langsung Klik OK Dan Transaksi Dianggap Sukses Ketika Sudah Mengeluarkan Stroke Maka Segera Cek Rekening Siakat Anda Cek Rekening Siakat Anda Ya Mungkin Kalau Host Agak Lambat Ya Kalau Virtual Con Pada Saat Itu Juga Bisa Langsung Tapi Kalau Host Perlu Jidah Waktu Sedikit Baik Untuk AT Mandiri Hampir Sama Untuk AT Mandiri Silahkan Pilih Menu Bayar Beli Lalu Pendidikan Lalu Ketik Kode 10 354 Ya 10 30 34 Diat Mandiri Lalu Tekan Benar Isi Kode Tagihan Apakah 01 02 03 04 05 Ya Ini Jenis Pembayaran Ditambah Dengan NIM Lalu Pilih Oke Akan Muncul Konfirmasi Data Pilih Nomor Satu Tekan Ya Lalu Transaksi Sukses Setelah Itu Akan Guar Struk Sebagai Bukti Pembayaran Anda Untuk Tema Mungkupin Hampir Sama Pilih Pilih Transaksi Lainnya Pembayaran Lalu Pendidikan Pilih SPP Masukkan Kode 0703 Plus Kode Pembayaran Plus Kode Basis Apakah Basis Kode Reguler Atau Paralel Lalu Ketik NIM Lalu Klik OK Maka Akan Muncul Nama NIM Tagihan Lalu Pilih OK Dan Ketika Keluar Struk Anda Sudah Berhasil Melakukan Pembayaran Silahkan Anda Nanti Mengecek Di Isi akat Anda Di Kolom Pembayaran Mahasiswa Selain Melalui ATM Host Host Juga Dapat Dilakukan Melalui Teller Anda Bisa Langsung Datang Ke Teller Dengan Menyebutkan Mahasiswa Esa Unggul NIM Dan Jenis Tagihan Yang Akan Dibayarkan Contoh Anda Menyebutkan Datang Ke Teller Saya Mahasiswa Unggul NIM Saya Sekian 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 Saya Ingin Membayar Uang Kuliah Tadi 01 02 03 04 05 Lalu Setelah Itu Setelah Anda Menyebutkan Disit Tagihan Maka Si Teller Membantu Untuk Memposting Pembayaran Anda Setelah Itu Setelah Keluar Validasi Dari Bank Segera Kamu Cek Setelah Itu Memang Tidak Langsung Tapi Pemerlukan Jadwal Beberapa Waktu Silahkan Mengecek Disiakat Anda Jika Terjadi Masalah Anda Sudah Terdebet Anda Sudah Membayar Tetapi Belum Masuk Dalam Syakat Anda Maka Anda Segera Menghubungi Biro Keuangan Mahasiswa Atau Untuk Untuk Pengecekan Apakah Anda Sudah Masuk Atau Belum Pembayarannya Silahkan Mengecek Mengalui Siakat .saunggul.acu.id Di menu Data Di Biodata Mahasiswa Di Rewide Keuangan Jadi Kalau Ini Ternyata Setelah Kamu Melihat Keliat Keuangan Belum Masuk Maka Silahkan Kamu Melakukan Komunikasi Dengan Biro Keuangan Mahasiswa Untuk Tempat Operasional Biro Keuangan Mahasiswa Berada Di Lengudung Utama Lantai 1 Ya Nomor Telepon 567 4223 Pesawat 259 Atau 287 Kalau Saya Bisa Ditemui Di Ruang Keuangan Yai San Lantai 2 Di Biro Keuangan Yai San Dengan Saya Ahmad Suri Afif Demikian Penjelasan Singkat Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Sama-sama Dapat Berkomunikasi Baik Melalui Pembayaran Maupun Melalui Hal-hal Lain Yang Prinsipnya Kami Siap Membantu Apabila Dibutuhkan Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh